Tapi menurut Anda kenapa sulit sekali undang-undang untuk pemiskinan koruptor ini disahkan jadi undang-undang ini? Ya terlalu banyak kepentingan menurut saya dalam itu dan kita harus berani, menurut saya harus berani. Anda sendiri, Pak Luhut, Anda kan punya begitu banyak jabatan dan kekuasaan, kadang di waktu tertentu menjadi satu di situ. Bagaimana Anda kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik of interest? Apalagi, ya kalau kita bicara nih, kenyataan ya teman-teman juga tahu bahwa banyak juga pejabat yang pengusaha memanfaatkan jabatannya untuk menggolkan urusan-urusan perusahaannya. Di sini kan pasti ada konflik of interest. Nah Anda sendiri bagaimana menjaga di dengan jabatan Anda yang kadang menumpuk jadi satu? Ya saya kan malu sama Firman nih, sama Firman, sama Singgi, sama Seto. Pastilah mereka tahu kalau saya main-main. Ya rasa malu itu kuat, satu. Yang kedua, saya beruntung istri saya juga orang yang sederhana. Yang ketiga, saya memang sudah cukup hidupnya dan saya merasa apalagi sih gitu. Jadi kita harus bisa set up kita punya dahaga kekuasaan, dahaga kekayaan. Kalau kita bisa memanage study appetite kita tadi, saya pikir mesti enggak ada masalah. Dan itu saya, ya saya terus Trump, kan powerful banget. Apa aja yang saya enggak bisa buat. Tapi sampai hari ini rasanya saya belum, pernah karena saya selalu bilang sama mereka ini, Eh, listen, apapun yang kita buat itu no conflict of interest. Jadi kita bikin proses pengambilan keputusan, tanya legalnya ada, ini benar-benar. Tuju, bagus, udah jalan. Karena begini, banyak sekali di pemerintahan itu peraturan-peraturan yang kita buat tanpa sadar ataupun mungkin sadar, yang mengikat diri kita sendiri. Kemarin saya tadi di mobil saya baru bilang, Rah Firman itu. Mau apa, peraturan kita dapat loan dari World Bank ya. Itu 50 triliun. Tapi kita bikin peraturan, di salah satu kementerian, sudah tenornya lebih bagus, grace periodnya ada, bunganya lebih rendah. Kita bikin, kita jadi enggak bisa narik loan ini. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ini begini begini. Saya bilang, loh, kamu harus berpikir solusinya apa. Solusinya apa. Sebab kalau kamu harus minjam di luar, tenornya sudah lebih singkat, singkat, apa grace period tidak ada, interestnya lebih tinggi, kan negara dirugikan. Ini lebih murah. Hal-hal semacam ini banyak tidak berani diputuskan. Ini banyak sekali. Kemarin rapat, kemarin saya putusin aja. Saya tanya legalnya bisa, bisa. Ya sudah putus. Jalan. Kita dapat dari World Bank. Itu kita gunakan tadi untuk lokal konten. Untuk pembangunan macam-macam tadi. Jadi semacam ini, keberanian itu harus datang dari kita sendiri. Dan dari kita juga harus lihat. Kamu punya kepentingan pribadi enggak di situ? Kalau enggak ada, ya ancap aja. Kenapa mesti ragu? Jangan pernah ragu-ragu. Kalau kau sudah yakin bahwa itu benar dan untuk kepentingan republik, dan kau tidak ada tadi kepentingan pribadi di sana, kau tanya legalnya benar, ya sudah. Itulah decision making process tadi. Decision making process itu memang menjadi susah kalau kita punya kepentingan pribadi. Tapi kalau kita punya data, saya tanya si Firman, sama Setok, sama si, eh, ini kalau ini gimana nih datanya? Ini begini, ini Pak. Jadi mungkin enggak ini, mungkin. Apa cara bertindak kita? Ini cara bertindak pertama. Cara bertindak kedua, Pak. Ini. Apa untung ruginya? Ini. Saya wargamingkan. Saya tanya legal, ini bisa enggak dari aspek legal? Karena yang diaudit itu adalah aturan yang kita buat, kita komplain tidak pada aturan itu. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya kalau kita kerja benar. Yang menjadi masalah adalah tadi kita, kepentingan pribadi kita pun kita sertakan di dalam itu. Jadi sebenarnya pemerintahan itu menurut saya Anda tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu juga takut untuk di, apa, OTT, apa segala macam, sepanjang Anda melakukan pekerjaan itu sesuai dengan aturan yang ada. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.